Pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo ini pun langsung diserbu warga. Di pasar murah ini dijual sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, beras, telur, bawang merah, dan bawang putih. Warga yang berbelanja di pasar murah ini harus menggunakan kupon yang telah disebar oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini untuk mencegah adanya pembelian yang berlebihan terutama oknum yang membeli dalam jumlah besar dan dijual kembali. Pasar murah ini digelar selama tiga hari dan tersebar di lima titik di Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo